Nah jadi pada hari ini ketiga bus ini membawa rombongan Jarang-jarang ada bus yang berkunjung ke sini Bukan jarang lagi tapi emang gak pernah Nah ini dia kebun kurmanya teman-teman Jadi ini bibitnya langsung dari Ini tinggal sisa 2 unit lagi Ada juga yang sekalian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman balik lagi di Garnis Bus Channel Nah teman-teman untuk siang hari ini Senin tanggal 7 Februari 2022 Ini kita sedang berada di Kebun kurma barbate Atau kebun kurma Aceh ya Tepatnya di Jalan Lintas Blank Bintang Kurum Raya Merandih Masjid Raya Kabupaten Aceh Besar Nah teman-teman ini ada 3 unit bus ya 2 unit bus PT.4 Dan 1 unit bus Armada Indah Nah jadi pada hari ini ketiga bus ini Membawa rombongan dari SDIT Almanar Kabupaten Benar Meriah Kebun kurma barbate Depannya di Jalan Lintas Blank Bintang Kurum Raya ya Nah jadi pada hari ini Kita dapat momen langka ya teman-teman Jadi baru berdana ini bus Aceh Kebun kurma barbate Nah jadi teman-teman untuk menuju ke Kebun kurma ini kita harus melewati jalan berbukit dan berkelo ya Tapi semua itu terbayar dengan pemanangan yang luar biasa Indah saat kita berada di bukit ya Nah ini ada bus PT.4 dan Armada Indah ya 2 unit bus PT.4 dan 1 unit Armada Indah Dan di bus PT.4 ini ada tulisan CD nya juga ya Mungkin nama ownernya kali ya Nah jadi kita pada hari ini dapat momen langka ya teman-teman Jarang-jarang ada bus yang berkunjung ke sini Bukan jarang lagi tapi emang gak pernah ada bus Aceh ke kebun kurma ini Mungkin satu faktor dikarenakan karena jalan menuju ke sini lumayan ekstrim Kemudian rombongan dari mana Romongan dari mana Bebunkah SPI Man Instagram pake mid- fro Tarihi Garik kali ini Janur lagi Janur lagi Ya � you 테 subscribed bres Ya ya Trova cache di sepalacand abis ini kemana lagi? abis ini ke museum selamat menikmati selamat menikmati oke teman-teman ini busnya mau parkir di dalam ya karena gak dibolehin parkir di luar nah ini mulai masuk PT.4 jadi untuk parkir bus ini lumayan luas area parkirnya ya jadi habis ini mereka akan berkunjung lagi ke museum tsunami Aceh ada juga yang 2 unit PT.4 tak jadi bus pentoh ya ini tinggal sisa 2 unit lagi ada juga yang sekannya tapi sepertinya masih proses roba livery ya di medan oke ini masuk armada indah ini driver armada indah bang Diki ya lu pernah kerja di sempatistar juga ya kepala hitam dan sekarang udah di armada indah ini ya nah jadi bagi teman-teman yang belum pernah mengunjungi kebun kurma barbati ini ayo segera kunjungi ya karena tempatnya dijamin asik dan menyenangkan nah apalagi di saat musim limuran ataupun weekend akan dijamin keadaan tempat parkirnya ya teman-teman karena full dan disini juga teman-teman tersedia berbagai wahana permainan ya seperti memanah berkuda atv dan lain sebagainya dan pada hari ini lumayan sepi teman-teman karena para rombongan datangnya di hari kerja ya jadi agak sepi nah kalau para rombongan datangnya di hari weekend sabtu ataupun minggu ini kemungkinan besar kita nggak kebagian tempat parkir di dalam ya karena full beneran jadi busnya mungkin harus parkir di luar nah ini para rombongannya udah mulai turun ini rombongan dari SDIT Kabupaten Benar Meriah Sekolah Dasar Islam Terpadu atau SDIT nah ini dia kebun kurmanya teman-teman ini luasnya kurang lebih 300 hektare jadi dulunya ini tanah tandus kemudian dimanfaatkan oleh Mahdi Muhammad dan Syukri jadilah kebun kurma jadi ini bibitnya langsung dari Inggris didatangkan ya nah jadi kita patut bersyukur karena sekarang warga Aceh udah punya tempat wisata ala-ala Timor Tengah ya ini para rombongannya udah pada turun lumayan ramein ya dari SDIT Hal Manar Benar Meriah sekolah dasar Islam Terpadu atau SDIT jadi jadi setelah mengunjungi areal perkebunan kebun kurma ini para rombongan akan mengunjungi wisata museum tsunami ya yang berada di Banda Aceh nah jadi teman-teman jarak tempuh dari Banda Aceh ke kebun kurma ini sekitar 41 menit atau jarak tempuhnya 26 km ya jadi kebun kurma ini buka setiap harinya pukul 8 pagi sampai jam 6 sore atau jam 18 nah ini para driver udah mematikan mesin busnya oke ini waktunya untuk lebaran dan bersenang-senang ya nah ini dia jalan lintasnya teman-teman jalan lintas menuju ke kebun kurma ini mendaki dan berkelok apalagi ini lewat bus di sini ya mantap banget untuk spot huntingnya jadi jalan ini bisa juga tembus ke kurma raya selamat datang di kebun kurma barbate ini banyak sekali wahana permainannya teman-teman ada istambul ice cream jual bibit kurma jual bibit kurma kurma siap panen gathering restoran berguda atv memanah dan lain-lain ya ini ini pintu gerbang menuju ke kebun kurma nya oke ini para rombongan udah mulai meninggalkan bus dan mulai naik ke atas sana ya ini para kru nya kru pt4 nah ini para rombongannya udah mulai naik ke atas ya nah teman-teman sekian dulu video kita pada hari ini sampai jumpa lagi di video berikutnya assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh